Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah penjabaran kinerja merupakan proses kinerja dari vertikal ke bawah intinya kalau 2021 kita mengerjakan atasan menilai sekarang tidak di 2023 atasan mengerjakan diturunkan ke bawahannya makanya ini yang terpenting nanti dari yang tertinggi dari pengawas kepala sekolah dan baru karena yang hadir di sini Bapak Ibu ini yang hadir kedua-duanya hanya satu dalam prakteknya nanti satu kali jalan bisa dua-duanya maksudnya apa metodinya sama sendiri ada istilah S&D jadi kepala sekolah harus mengerjakan dulu agar ibunya nanti bisa mengerjakan dimetrikkan kalau enggak dimetrik tidak bisa tidak dengan kinerja 2021 atasan nggak mengerjakan asal kita kita bisa mengerjakan kita bisa mengerjakan untuk kali ini tidak bisa dan itu lanjutku lihat tidak beda nah gambaran kesehatan seperti ini saya ambil di Google dari atasan ke bawah sampai pegawai yang paling bawah selamat menikmati